Alhamdulillah, tadi udah ketemu idola, tapi storynya kepotong karena ada yang telpon. Jadi tidak ada mukanya, pas mau ke mukanya ilang, tapi gak apa-apa, seneng banget udah ketemu, akhirnya Alhamdulillah. Pemberitaan kali ini datang dari Sakir Daulai. Tadi orang tua menangis, menyebutkan galus Sakir Daulai durhaka, bahkan tak pernah pulang ke rumah, melupakan orang tua, dan kini sikapnya berubah. Tak hanya sang ayah yang berkuar-kuar, namun sang ibu pun menangis, menginginkan sang anak berubah dan kembali kepada keluarganya. Sang ayah curhat disepelekan, Sakir Daulai akhirnya klarifikasi tuduhan anak durhaka. Menurut Sakir, dirinya memang sibuk, bahkan dirinya bekerja keras untuk keluarganya. Sakir yang sudah menghajikan orang tuanya, kini berencana untuk membeli rumah kepada orang tuanya. Namun ternyata, sang ayah merasa tak dihargai, bahkan dilupakan Sakir Daulai. Yuk udah ini, udah mau di depan ya. Cik yang mau podcast Cik. Cik. Mopak cik jangan, 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 sorry. Bumil nih, bumil. Yang benci terakhir. Oh, Masya Allah. Ini jam berapa? Sekarang jam 1, jam 2. Jam 2, jam 3. Jam 3, jam 10. Ini dia mau kawin dulu, tapi suruh bro dulu. Oh gitu? Iya. Ini umroh peskawin. Iya, umroh peskawin. Kalau ini kan umroh dulu, ini umroh peskawin. Dikenal sebagai artis yang beragama kuat, bahkan selalu memperlihatkan kesopanannya, agamanya kuat. Namun kini, bro, dengan komentar orang tua yang merasa dilupakan oleh Sakir Daulai. Ayah Sakir Daulai menyebutkan, sikap putranya berubah drastis, melupakan kedua orang tua, tak pernah pulang lagi ke rumah. Orang tua Sakir Daulai nampaknya memperlihatkan dan mengumumkan kalau mereka sakit hati kepada anak sendiri yang terlihat lurhaka. Kini, orang tua pun merasa diterlantarkan hingga menyebutkan kepada media, Sakir kini melupakan mereka. Sakir Daulai sendiri akhirnya klarifikasi menyebutkan dirinya tak pernah melupakan orang tua, sayang kepada orang tua, bahkan mereka akan diberikan rumah oleh Sakir yang tengah bekerja keras. Mengenai curhatan sang orang tua, Sakir pun enggan mengklarifikasi apapun, enggan menyelekan orang tua. Aku sekarang lagi bersama Sakir Daulai yang mau berangkat umroh. Barang Habib Hasan Bijaapar, Habib Ahmad, Al-Hamsi. Gimana akhir? Baik, baik. Jadi kita semua mendoain semua ahli Nurul Mustafa. Amin. Nih, gue kasih tau aja. Bimana tuh kalau di depan makam Nabi, depan ke Abah selalu mau denger, gak lupa doain. Semua yang hadir di baju Nurul Mustafa. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax